Halo teman-teman, jumpa dengan saya LH Sibuan kali ini saya akan mengandalkan produk toolkit Zapan in One untuk perawatan dan membersihkan kamera yuk langsung saja kita review nama adalah blower ini gunanya untuk membersihkan lensa pada kamera caranya begini kita siupan oke ini yang kedua, ini adalah brush ini sama macam seperti lipstick ini cara penggunaannya sama macam tadi seperti blower tadi cuman ini untuk menghilangkan debu-debungu mandel pada sudut-sudut lensa ya seperti ini yang ketiga, ini adalah kain microfiber gunanya adalah untuk membersihkan cairan ataupun bekas tempelan jari yang ada di lensa ini caranya harus pakai cairan unit 4 cairan untuk membersihkan lensa kamera ya caranya kita semprotkan ke kain microfiber tadi seperti ini baru kita putar arah jam seperti ini teman-teman oke habis itu baru kita ambil kain microfiber yang kering putar lagi searah jarum jam biar hasilnya sangat bersih oke teman-teman ini adalah unit kelima ini namanya lensu sama seperti kain microfiber tadi cuma bedanya ini sekali pakai kalau lensu itu bisa berkali-kali pakai caranya sangat mudah ini ambil satu lembar sobek saja semprotkan cairan pada tisu-lentisu ini seperti ini baru kita putar searah jarum jam ini bedanya cuma sama microfiber tadi ini cuma sekali pakai ya kalau untuk microfiber tadi kalau kotor bisa kita cuci nah gini teman-teman hasilnya sangat bersih ini adalah ketempat ketempat ini adalah fungsinya untuk membersihkan view thunder view thunder pada kamera DSLR contohnya seperti ini teman-teman ini adalah view thunder ini adalah khusus untuk titik-titik yang sangat susah dijangkau ini teman-teman ya kita bersihkan kita putar sampai kita merasakan hasil yang sangat memuaskan yang terakhir unit yang ketujuh sama seperti yang saya bilang tadi sepeniluan ini yang namanya sensor swipe untuk membersihkan sensor pada kamera ya ini memang khusus daerah sensitif cara penggunaan seperti ini teman-teman hidupkan dulu kameranya baru kita cari posisi menu disini kita cari sensor cleaning nah ini teman-teman sensor cleaning nah ini teman-teman sensor cleaning kita set auto cleaning baru kita disable teman-teman disabalkan biar sensornya keluar oke seperti itu teman baru kita buka caranya seperti ini cuman ini samanya sensor swipe ini biasanya diperguntukkan untuk yang sudah ahli teman-teman ya karena ini menyalah untuk sensor sangat sensitif sekali caranya kita masukkan sensor swipe nya kita putar ke kiri dan ke kanan dengan hati-hati teman-teman oke seperti ini baru pasang kembali lensa kameranya gitu stop oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan membantu untuk teman-teman sekalian yang mau membersihkan dan perawatan kameranya jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini klik like subscribe dan share ke teman-teman kalian bye bye